Kota Bandung emang terkenal dengan julukan Bandung Lautan Api. Tapi kalau Bandung Lautan Asma, eh Bandung Lautan Anak Band itu juga benar kok. Banyak musisi yang sukses di Indonesia berasal dari kota Bandung. Mulai dari prestasi manggungnya sampai berita kontroversialnya. Band Peter Pan dibentuk pada tahun 2000 dengan enam personil. Peter Pan muncul dengan album pertama mereka yang diberi nama Taman Langit. Tidak disangka, kemunculan Ariel CS ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Bahkan tidak sedikit penghargaan yang diterima oleh mereka. Salah satu prestasi yang pernah dicetak oleh Peter Pan adalah konser maraton di enam provinsi dalam waktu 24 jam saja. Wow! Konser dimulai pagi hari di Kota Medan dan berakhir malam hari di Surabaya. Kalau begitu, istilah air tong tinggal di bandara benar dong. Kesuksesan karir Peter Pan ternyata tidak dibarengi dengan kesuksesan menjalin hubungan sesama personil. Pada tahun 2006, Andika dan Indra resmi keluar dari Peter Pan dan membentuk band baru bernama The Titans. Nama Peter Pan sempat menjadi polemik antara manajemen dan Andika. Dan album Hari Yang Cerah disebut sebagai album terakhir mereka dengan nama Peter Pan. Belum juga ketemu nama baru untuk band mereka, Peter Pan sudah harus menerima kekecewaan. Karena sang vokalis Ariel terlibat dalam kasus video porno bersama kekasihnya Luna Maya. Ariel jatuhi hukuman penjara selama tiga setengah tahun atas kasus asusilanya. Kalau bisa dibilansi, kasus asusila Ariel ini termasuk yang paling heboh. Karena mendapat sorotan lebih bahkan dari luar negeri. Penahanan Ariel lantas membuat banyak pertanyaan untuk perjalanan karir mereka. Ternyata para personil ex Peter Pan ini tidak hilang akal. Mereka membuat sebuah album yang berisi instrumen. Kini band yang belum punya nama pengganti ini sedang menunggu Ariel keluar dari penjara. ST-12 dulu pernah berjaya di masanya. Eh, dulu. Hmm, ya kemarin lah. Band yang namanya diambil dari nama jalan ini sempat menguasai ranah musik Indonesia. Charlie CS selalu berhasil membuat lagu-lagunya meledak di pasaran. Tapi ternyata kesuksesan mereka harus dibayar dengan berita-berita yang kurang sedap. Charlie sang vokalis sekaligus pencipta lagu-lagu ST-12 pernah diberitakan mempunyai foto mesra dengan Luna Maya. Perasaan yang dipoto bukan dirinya? Charlie buru-buru membantah kabar tersebut. Tapi ternyata kabar tentang Charlie dan wanita lainnya bukan hanya dengan Luna Maya saja. Charlie pernah dikabarkan dekat dengan Anita Hara. Kalau kali ini, istri Charlie sampai nekat datengin Anita Hara lho. Merasa hanya bersahabat dengan Charlie, Anita Hara menepis kabar tersebut. Menurut Anita, ia hanya dibuatkan tiga lagu oleh Charlie aja kok. Kalau band yang satu ini paling anti banget untuk menunjukkan wajah mereka secara terang-terangan. Punya ciri yang unik justru membuat band kuburan banyak diingat oleh masyarakat. Lagu mereka pun sempat booming di pasaran. Kesuksesan ternyata bisa menjadi cobaan untuk mereka. Ketika tengah menyiapkan materi lagu baru, Doni gitaris kuburan dilaporkan pihak berwajib atas tuduhan pemerkosaan terhadap mahasiswi di Bandung. Doni mengaku pelaporan yang dilakukan NGL bukan saja merusak namanya, tapi juga nama bandnya. Dan kasus tersebut sempat dikatakan untuk menaikkan pamor kuburan yang mulai redu. Terima kasih telah menonton!